Hi guys, welcome back again with me, saya Alicia Ruin Di video hal-hal kali ini, aku mau review plus try on Untuk top-top basic yang wajib banget punya Apalagi kalau misalnya kalian suka banget mix and match gitu Tapi tenang aja, ini semua casual Dan bisa dipake untuk berbagai macam occasion Dan lagi kekinian banget juga untuk model-modelnya So jangan skip videonya, karena aku bakal kasih liat ke kalian Mulai dari try on, harga, detail, dan sebagainya Dan sebelum kita masuk konten ke videonya Kau mau sampai dulu buat kalian yang baru Hi, welcome to the family Nice to meet you, perkenalkan nama aku, saya Alicia Ruin Dan di Youtube channel aku ini, aku akan banyak membahas Mengenai rap style, tattoo beauty, shopee yang kayak gini Vlog, dan yang lain Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan notifikasi, karena di setiap minggunya Bakal ada video yang baru Oke, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya Oke, kita langsung aja guys Sekali ini aku beli dari Salimar Hijab Friend namanya Disini aku beli top yang langan panjang gitu Warnanya disini aku ambil yang warna baby blue Cakep banget untuk warnanya sendiri Katingannya juga semuanya oke, gak ada juga benang-benang yang keluar Pas dipake juga bakal bagus banget di bagian badan gitu Karena memang katingannya juga oke banget Nah disini aku kasih liat ke kalian dulu, langsung aja untuk ke detailnya sendiri Bahannya dia bahan rajut gitu guys Dan ini tuh bahannya menurut aku gak gatel sama sekali walaupun dia rajut Dan menurut aku ini pas banget untuk aku yang biasanya pake ukuran S ya Jadi dia ngepas banget gitu Tapi karena dia memang ini ngeniat Mungkin menurut aku untuk ini bisa nyaman dipake sampe ukuran M sih menurut aku M besar itu masih oke pake Nah untuk katingannya semua menurut aku ini oke juga Gak ada yang keluar-keluar juga untuk bahannya Nah untuk lingkar dananya dia itu 80 cm Dan lengan panjang, eh panjang lengan ya itu 57 cm Dan lebar bahunya 36 cm Nah untuk harganya sendiri menurut aku ini murah banget Harganya cuma 50 ribuan aja Cuma 57 ribuan aja guys Dan ini tuh worth to buy Dan sekarang aku kasih liat ke kalian pas aku pake Kalian bisa nilai sendiri karena menurut aku ini cukup bagus banget sih ya Untuk topnya ini Dengan harga 57 ribuan aja Tapi bagus banget menurut aku Terus masih dipake tuh juga oke Katingannya oke banget Kelihatan langsung slim gitu Nah dia ini all size Tapi aku saranin untuk ukuran M besar aja Yang buat pakenya walaupun ini sebenernya ngeniat Tapi di aku aja tuh udah ngepas gitu loh Aku gak yakin kalo misalnya ukuran L itu bakal nyaman dipake Tapi kalo misalnya kalian tetep mau beli Kalo misalnya kalian ukuran L go for it Karena memang ini tuh fit to L katanya Dan memang dia cukup ngeniat sih menurut aku untuk bahannya sendiri Cuma mungkin di bagian ketia mungkin agak erat sedikit Kalo misalnya yang ukuran L yang pake Nah tapi menurut aku For so buy banget dengan harga 57 ribu doang Nah ini tuh bisa dipadu padanin dengan apa aja Versatile banget Bisa dipake bahkan untuk formal juga Apalagi kalo misalnya kalian suka pake blazer gitu Bisa dipake buat dalaman blazer Jadi ini basic banget Nah aku sengaja ngebeli warna biru ini Karena aku lagi gak punya juga warna biru gini Biru gini pun masih bisa dipake Untuk beberapa bawahan gitu Jadi bisa dipadu padanin gitu Nah untuk warnanya dia ada warna black, white, red, dan blue Jadi kalian bersesuaikan aja kalian suka yang mana Dengan harga 57 ribuan Menurut aku ini worth it banget sih ya Oke kita move Untuk yang keberikutnya Disini dari Thai Collection Disini harganya murah-murah banget Aku beli disini cuma 35 ribuan doang Tank top gitu Tank top yang lagi bikinan banget Aku ambil yang warna hitam Karena ini basic Jadi aku ambil warnanya yang lebih ke natural gitu Dia ada beberapa warna juga Disini aku ambil yang warna hitam Nah disini aku langsung aja kasih liat ke kalian Untuk bahannya sendiri Dia bahannya rib gitu ya guys Untuk bahannya sendiri Menurut aku cukup oke banget Dengan harga 35 ribuan juga Dan untuk cuttingannya sendiri Kalian bisa lihat sendiri Semua cuttingannya rapi sih Menurut aku gak ada bener-bener yang keluar juga Dan pas dipake Disini aku langsung aja kasih liat ke kalian Pas aku pake Dia bentuknya gak seperti ini Cuttingannya menurut aku masih oke Dengan harga 35 ribuan doang Bahannya sesuai aku bilang Dia memang bahannya tipis Tapi gak nerawang Terus untuk semuanya Cuttingannya juga oke Dipake juga oke Gak yang ada yang melitut-melitut gitu Juga gak ada yang keluar-keluar gimana gitu Juga enggak Jadi pas banget Dan ini itu ukurannya sih Cuman satu ukuran aja All size Jadi menurut aku ini bisa dipake Untuk ukuran sampai M besar sih Kalau misalnya L mungkin Masih bisa karena dia nganyat banget Cuman mungkin kayak kurang nyaman aja Cuman ini kan nganyat banget Ini kalian bisa lihat sendiri tuh Ini nganyat banget sebenernya Jadi bisa dipake sampe ukuran L kecil Nah untuk semuanya oke Dipakainya juga oke banget Jadi cocok buat kalian Yang mau basic tank top gitu Ini cocok buat dijadiin Daleman apa aja Karena memang dia oke Dan gak nerawang ya Untuk yang ini Harganya cuman 35 ribuan doang Ini worth it banget Apalagi kalau misalnya kita pake Untuk di bagian dalam Ini juga gak keliatan Kalau misalnya harganya cuman 35 ribuan doang ya Bahannya juga bahan rib Oke dan semuanya halus juga Dan aku ada beli satu lagi Sini aku beli yang crop topnya gitu Crop topnya kali ini Yang kekinian banget gitu Yang ada talinya Ini juga bahannya halus banget guys Walaupun karena warna putih Itu memang agak nerawang Karena menurut aku semua baju putih Pasti agak nerawang Kecuali kalau misalnya dikasih inner gitu ya Tapi kan kalau misalnya tank top ini Masa mau dikasih Furing gitu kan gak mungkin Tapi ini menurut aku cukup tebal ya Dibandingkan yang lain Karena memang ini bahannya kan juga Agak-agak putih Dan gak begitu tipis-tipis banget Jadi menurut aku ini masih worth to buy Karena kalian harus tau Harganya itu cuman 49 ribuan doang Dan dia ada talinya juga Disini aku langsung aja kasih atas ke kalian Untuk detailnya Kalian bisa nilai sendiri Karena memang ini halus banget Untuk bahannya sendiri Ini rekomen sih Kalau misalnya kalian suka pake crop top Wajib punya ini Tapi kalau misalnya kalian gak suka Yang ada talinya Kalian bisa pilih yang lain aja Di toko ini ada beberapa model gitu Kalian pilih aja Karena aku lagi pingin aja Yang kekinian kayak gini Yang ada tali di bagian bawahnya gini Nah disini pas aku pake Kalau misalnya ada sendiri dan nilai Cuman sayangnya entah kenapa Mungkin karena aku aja yang pendek gitu Jadi crop topnya ini cukup panjang Jadi talinya itu Kayak kurang keliatan gitu loh guys Di aku Karena memang crop topnya Kurang pendek aja ya di aku Kalau misalnya memang agak pendek dikit Mungkin talinya bakal keliatan Tapi kalau yang disini Aku pakenya dia tuh rada panjang Jadi bagian talinya di bawah Yang harusnya keliatan di bagian perut itu Jadi kayak kurang keliatan gitu Kecuali kalau misalnya aku pake Celana yang gak high waist Jadi bener-bener di pinggang Itu mungkin bakal keliatan Tapi kan bakal keliatan pusarnya Jadi kayak kurang nyaman That's why Menurut aku ini agak kepanjangan di aku Tapi jujur bahannya bagus banget Word to buy banget Dengan harga 49 ribuan doang Ini kalau misalnya sendiri Bahannya tuh flowing Gak panas Dan cukup premium ya Tapi kalau misalnya kalian tanya Apakah ini rawang atau enggak Ya cukup rawang Karena memang warna putih Biasanya Di sini memang rawang Apalagi dengan harga segini ya Gak mungkin juga Kalau misalnya kaos dikasih full ring Karena bakal kayak panas banget Tapi ini cukup oke Dan word to buy banget sih Oke And next Next disini aku ada beli Dari toko namanya Tavia The Label Aku beli crop top juga Crop topnya kali ini Tara Dia itu ada bagian Colarnya gini ya Jadi kayak polo gitu Ini juga bahannya sama yang kat tadi Bagus banget sih itu bahannya Nah kalau yang ini harganya dia 89 ribu Tapi word to buy banget guys Karena menurut aku Bahannya super oke banget Disini kalian bisa nilai aja Aku kasih lihat ke kalian Untuk detailnya Dia bahannya lebih Curve flowy Terus Halus gitu Pokoknya ini Rekomen banget guys Gak tau kenapa aku suka banget Pas dateng ternyata Bannya bagus juga Dengan harga yang gak nyampe 100 ribu ya Dan cuttingannya semuanya oke banget Aku juga suka Gak ada bahan-bahan yang keluar Ini kelihatan kalau misalnya ini tuh Premium ya guys Dengan harganya segini Entah kenapa Kalau misalnya masuk mau Mungkin udah mahal banget sih ya Menurut aku untuk ini Dan disini pas aku pakai Kalau misalnya sendiri Ini bagus banget Ini tuh bisa dipaduin Buat celana Rock Untuk jadi inert Juga oke Untuk kalau misalnya kalian mau pakai overall Di luarnya juga bagus banget Ini saya recommend banget ya Dan di Tavia The Label ini ada banyak juga sih Gak cuma ini doang Masih aku kayak pening buang gitu Karena lucu-lucu banget Dan harganya gak nyampe 100 ribu Itu masih murah Menurut aku ya Dan kalau misalnya sendiri kan Tadi pas aku pakai tuh oke banget sih Dan untuk warnanya juga ada beberapa Dia ada warna black White Berry Pink Malfoy Blueberry Lilac Dan grey green Dan untuk ukurannya Dia gak all size Jadi tenang aja Kalau misalnya kalian Biasa pakai ukuran L Dia juga ada Kalau kalian mau kembaran sama aku Dan kalau misalnya kalian Ukuran badannya sama kayak aku Bisa kalian ambil yang S Dan itu udah Pas banget Mengikuti badan juga Dan jatuhnya Oke banget Ini wajib punya sih Kalau misalnya kalian suka Fashion basic Wajib banget punya ini Karena udah Formal juga dia ada Untuk ininya Untuk bagian kolarnya ini Aku suka banget Kayaknya aku bakal ngambil yang lain juga Untuk basicnya Oke next Next disini aku udah beli dari Ella Voss official shop Disini aku beli Untuk yang halter top gitu Tara Ini juga harganya Cuman Rp 61.000 aja Tapi Kalian misalnya disini Ntar ya Aku kasih liat ke kalian Untuk bahannya Bahannya dia Bahan rib juga Tapi Lebih tipis daripada yang tadi Yang tadi-tadi Yang udah aku review Ini sih Menurut aku tipis banget Dan super nerawang Jadi I'm not recommend Kalau misalnya Langsung dipakai Ini tuh Cocoknya Untuk bagian dalam aja Untuk inner aja Untuk yang ini Terus Di bagian lehernya Entah kenapa Dia cuttingannya itu Kayak Kelipet-kelipet gitu loh Kalian bisa nilai sendiri ya Itu kayak kelipet-kelipet gitu Nah pas aku pake Kalian langsung liat aja Dia di bagian lehernya Kayak kurang rapi gitu Dan ini memang rawang Aku pake Bra yang mana putih Itu masih tetap keliatan Bayangin Kalau misalnya pake yang mana hitam Tapi Di gambarnya guys Dia tuh gak Yang cuttingannya itu oke gitu Gak yang melipat-lipat gini Terus ada beberapa juga Yang review di Shopee Itu bagus gitu loh Atau Memang aku aja gitu Yang hapes Dapetnya Yang meliput-meliput gini nih Di bagian lehernya Karena kayak kurang oke gitu loh Kayak kurang rapi Menurut aku Tapi kalau misalnya kalian mau Gue for it Karena harganya juga murah Dapet halter Sebenernya cuttingannya oke sih Bagian yang lain Tapi di bagian leher aja Yang kayak melipat-lipat gitu Terus dia memang Rawang banget sih ya Untuk ini karena dia tipis Bahannya Kalian bisa Mungkin digas aja Kalau misalnya kalian beli Untuk minta yang cuttingannya Itu rapi gitu ya Karena ada beberapa Yang review-nya itu oke gitu Berlaku sih ini oke Untuk daleman ya Untuk di bagian dalam Tapi kalau misalnya pake di luar Hmm I'm not recommend Karena sesuai aku bilang Dia rawang Atau gak kalian bisa pilih Warna yang lain Karena dia ada beberapa warna Gak cuma warna putih aja Dan Good news Dia juga ada beberapa ukuran Sampai warna XL Bahkan ini aku ambilnya Ukuran XS ya Jadi pas banget di aku Dia rawang hitam Putih Grey Dan cukup Yang XS Dia yang lainnya 68-75 Dan panjangnya 44 Dan ini tuh bukan crop Jadi lumayan panjang Jadi kalau misalnya kalian Mau jadiin inner Ini juga cocok banget Nah itu dia guys Untuk hal aku Yang basic kali ini Aku paling suka deh Kalau misalnya aku tuh Hal yang basic kayak gini Karena aku bakal kepake Di setiap harinya Dan bakal gampang banget Untuk dimix and match Buat fashion-fashion lainnya Gimana kalian suka atau enggak Semoga berguna buat kalian Yang lagi nyari top-top basic Kayak gini Kalau misalnya kalian punya ide Hal lain Jangan lupa Untuk langsung aja DM aku Di Instagram Atau kalian bisa langsung aja Comment di bawah Thank you banget Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk like dan share Kalau menurut kalian Video ini berguna buat kalian Dan jangan lupa subscribe Dan nyalakan notifikasi Karena di setiap minggu Bakal ada video yang baru Thank you banget Buat kalian yang udah nonton And see you in the next video guys Bye Bye